Kembali di Dialog Market Corner Pemirsa, Pak Tanggor, kalau kita tadi lihat segmen justru meskipun persaingannya luas, lebar, tapi jika tersegmentasi dengan baik, para pengusaha ini justru malah bisa menyasar di mana segmen yang bisa mereka mainkan. Itu justru malah lebih menguntungkan ya Pak ya, dengan banyaknya persaingan bisnis di dunia kuliner ini. Itu sebagai apa? Sebagai konsekuensi daripada bisnis. Tidak, agak jarang bisnis pada prakteknya meng-cover semua kebutuhan daripada low level dengan high level. Biasanya mereka punya segmen. Kenapa? Karena masalah pricing, masalah service, dan lain-lain itu akan terjadi secara natural segmentasi. Sampai kepada mungkin tokoh-tokoh makanan kecil, mereka akan ada segmen sendiri nantinya. Wartok mungkin sekarang jadi bisa punya layanan antar makanan? Saya sangat yakin suatu saat mereka akan bisa. Sebab bagaimana sepeda motor sekarang, sepeda motor yang baru, sepeda motor yang menengah, dan sepeda motor tua pun akan masuk ke pasar. Nah ini bagaimana agar UMKM untuk kuliner juga kita punya banyak, tapi bagaimana supaya mereka juga bisa mengakses jasa ini dan bisa semakin memperluas dan mendistribusikan produksi makanan mereka, bisa sampai ke tangan konsumen, bagaimana mereka bisa memanfaatkan ya? Atau mungkin punya ide untuk membuka jasa layanan antar makanan sendiri? Ya, saya kira begitu. Jadi masing-masing mempunyai kesempatan pada saat sekarang ini. Baik itu dalam komunitas sendiri. Sekarang kan banyak ibu-ibu yang tinggal di rumah, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk membuka toko, untuk membuka apa. Tetapi mereka mempunyai kreativitas, apakah itu makanan. Nah ini menjadi salah satu mitra yang mungkin bisa kita bangun. Nah, tergantung sekarang pengusaha atau pendatang baru itu, dia harus bisa membangun konsistensi, kepercayaan kepada customer mereka. Dan mereka kan bisa dari kecil menjadi menengah dan menjadi besar. Sekali lagi, supaya dia bisa sustain atau dia bisa eksis terus adalah masalah kepercayaan. Masalah kepercayaan. Menjaga kualitas juga dan ketepatan waktu ya? Karena ini masalahnya adalah makanan, agar biar tetap fresh dan enak untuk dinikmati konsumen. Ya, ketepatan waktu. Kalau dijanjikan setengah jam atau 30 menit, benar nggak? Karena kalau dijanjikan 30 menit, minggu depan tidak tercapai. Hilang sudah konsumen ya? Hilang sudah konsumen ya. Dan juga multi-adres mereka. Mereka ada di mana-mana nggak. Jangan-jangan armadanya hanya ada di satu area. Dan juga mungkin masalah pricing, harga. Kalau pada waktu kita invite, koneksi dengan aplikasi mereka, terlihat nggak harga yang akan kita bayar? Nah, ini akan membangun trust. Tapi kalau tiba-tiba setelah itu makanan tiba, wah ini ada tambahan. Harganya menjadi begini. Lantas fee-nya menjadi begini. Nah, itu pelan-pelan kita akan kehilangan customer. Akan kehilangan customer. Baik, berarti ini adalah sekali lagi bisnis yang menjanjikan, mengingat makanan akan terus dibutuhkan oleh setiap orang dan bisnis ini bisa dijalankan oleh siapa saja. Siapa saja. Baik, terima kasih Pak Tanggor telah hadir di studio kami dan berbagi informasi mengenai bisnis layanan jasa makanan online. Mbak Cakri mulai aja nanti di rumah. Saya juga akan coba lagi Pak. Baik, Mbak Mirza. Siaran Berita 1 News Channel saat ini juga bisa Anda saksikan di channel 103 MNC Vision dan MNC Play. Sampai di sini Market Corner menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi at berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Mewakili rekan Nasti Tilestari dan seluruh kenapa kerja yang bertugas. Saya Cakri Miller. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.